Hai hai guys, masih penasaran kan ada makanan apa lagi? Nah selanjutnya ada makanan dari Curug Sampirun. Langsung kita lihat aja yuk! Menu pertama dari Curug Sampirun ada bebek sambal hijau. Pertama-tama kita goreng bebek yang sulit direbus dan dibumbui. Bolak-balik bebeknya agar matang merata ya. Setelah matang kita angkat dan tiriskan bebeknya. Kemudian susun di atas piring. Lalu kita siram bebeknya dengan sambal hijau yang sudah diracik guys. Nah guys, kita ada menu iga bakar nih. Pertama kita panggang iga yang sudah direbus, lalu olesi dengan bumbu kemiri. Balikan iganya ya guys, dan oleskan kembali dengan bumbu kemirinya. Setelah matang, angkat iganya, kemudian plating di atas awi atau yang biasa kita sebut dengan bambu. Setelah itu kita kucurkan bumbu awinya nih, dan tambahkan daun kemangi di atas iganya. Hai guys, balik lagi di Bikin Lapar, lapar terus. Sekarang kita lagi ada tempat yang nuansanya tuh best banget. Bener banget. Back to nature. Jadi kita masih di restoran Curug Sampiren guys. Yang ada di Depok ya. Bener banget. Dan menu yang pertama yang akan kita cobain. Ini yang di depan kita ada yang namanya iga bakar awi. Awi. Lihat tuh. Dari penampakan, uh liat daun kemanginya guys. Lihat enggak. Uh, cabainya. Tuh, aku suka banget ya. Ini punya janyam sangat unik. Icip yuk. Icip, langsung makan. Mari makan. Bismillahirrahim. Makan guys. Guys, sekali gigit dagingnya langsung copot dari tulangnya. Bener-bener empuk dan berasa banget bumbunya loh. Dan daging iganya ini lembut banget. Sumpah. Menurut aku, ini iganya bener-bener best banget. Aroma pembakarannya rata semuanya. Tapi dia enggak pahit. Terus, untung si sambalnya sendiri. Itu persis banget pakai tuplek sambal rica-rica menado. Dagingnya bener-bener empuk guys. Bener-bener ini rasanya ada smoky-smoky-nya. Iya. Asap-asapnya itu kayak nyong-srong gitu. Berarti emang adanya, oh yeah. Lihat ya. Parah. Pakai nasi ini enak. Parah. Parah. Sambalnya itu pakai tuplek loh deh. Bukan sambal pembakaran, tapi sambal rica-rica kalau menurut aku ya. Tuh, dinasih langsung ya. Langsung. Mari makan. Sambal guys. Ancaman banget guys rasanya. Enggak ngerti lagi guys. Salah satu ancaman dunia nih guys. Super mantep. Sambalnya guys bener-bener. Dia enggak tahu yang pedas-pedas gimana. Tapi bener-bener rempahnya keluar semua. Jadi bener-bener ngeresek ke dalam daging galas sapinya. Bumbunya itu meresap banget ke dalam dagingnya. Terus dipadu-padankan dengan sambal ini guys. Rasanya nendang banget. Sambalnya lebih kemanis ya. Ada manisnya mungkin kayak dari gula merah. Terus ada juga ramah-ramah terasinya sedikit guys. Sekarang menu berikutnya. Ini udah ada namanya bebek cabai hijau. Sambal hijaunya tuh. Lihat ya. Tuh guys. Ini bebeknya sepertinya bebek super unggulan. Karena kenapa pas aku angkatnya berat dan tebel banget dagingnya. Langsung unboxing nih guys. Langsung aja. Aku udah gak sabar nih wangi banget. Langsung ya. Yuk, mari makan. Guys, lihat deh. Bagian luar bebek yang garing ini gak membuat dagingnya jadi alot guys. Daging bebeknya empuk dan juicy. Gak akan nyesel deh makan ini. Sumpah. Bebeknya itu kayak selembut sutera guys. Kayak marshmallow tau gak? Sambal hijaunya guys. Mantep banget nih. Lihat. Ini dagingnya sebel ini. Aku kupiak sama sambal hijaunya. Kita lihat. Sambal hijaunya kayak apa rasanya coba. Wuh, makan ya. Mari makan. Sambalnya lagi dong. Eh, ini ada ekstra juga. Iya. Nih, hayu. Sekarang kita kupiak-kupiak sama sambal. Hayu. Ini ada cabai merah, ada cabai hijau. Hayu, yang di rumah ambil nasi, ambil lauk. Kita makan bareng. Hayu. Mari makan. Bener-bener ya guys, perpaduan yang juara banget. Saking enaknya, bikin lupa diri loh guys. Kita sambingkan bebek sambal hijaunya dengan nasi guys. Beuh, rasanya makin nikmat. Sambalnya itu, kalian bayangin. Ini kayak sambal hijau untuk memakan padang. Uh, iya bener. Enak bener-bener gurih banget ya. Semua rempah-rempah cabai hijaunya semua dapet banget ya. Bener. Bebek dan sambal hijaunya ini bener-bener kawin rasanya. Udah gak bisa dipisahkan lagi guys. Membahagiakan perut kita. Nah, sekarang kita mau ke menu berikutnya. Apa nih? Ini kita ada sate ayam. Uh, lihat tuh. Gede-gede. Kita kucurkan dulu ya. Langsung kucurkan. Cuk, cuk, cuk. Oke, ayo. Langsung ya. Kita kupiak-kupiak tuh. Lihat guys, warnanya cakep banget. Makan ya guys. Makan ya guys. Mari makan. Bumbunya berasak banget nih di setiap gigitan satenya. Bumbu kacang gak kaleng-kaleng. Bener-bener kacangnya berasak banget guys. Bener. Bumbu kacangnya itu bener-bener fresh ya. Wah. Jadi bumbu kacang itu bukan bumbu kacang yang kayak olahannya udah diulek lama. Tapi kayaknya dia baru diolah pas lagi ada satenya gitu ya. Kita nasiin yuk. Yuk. Oh, lemak. Rasanya menggelegar banget di mulut guys. Aigo, kenapa ini enak banget. Bumbu kacangnya bener-bener juara banget ya kak ya. Bener. Rasanya tuh kayak perpaduan antar kecapnya juga bener-bener best ya. Guys, guys. Bikin lapar. Mau bantu laris usaha kuliner kamu nih. Khususnya untuk UMKM online di bidang kuliner. Kami bakal mereview kuliner secara gratis nih guys. Makanya jangan lupa follow dan DM ke Instagram at bikin lapar. Trans TV. Dari awalnya aja kita udah kayak, oh my guys. Tuh, lihat ya. Bener banget, bener banget tuh. Ini rasanya. Enak banget. Bersama. Maksud. 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 Maksud.